Hadirin yang kami hormati seminar pada hari ini tasawuf dalam tradisi Jawa dan untuk ini kami akan panggilkan satu persatu para pembicara dan juga moderator untuk dapat tampil ke depan yang kami hormati Bapak Dr. Damarjati Supajar kami persilakan juga kepada Ibu Dr. Kanti Waluyo kami persilakan kami persilakan juga dengan hormat kepada Bapak Dr. Jalaluddin Rahmat guru kami yang tercinta dan tentunya Bapak moderator kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Dimitri Mahayana kami persilakan dengan hormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Ustah Hadirin sekalian yang berbahagia tentunya untuk selanjutnya kami akan serahkan waktu kepada Bapak moderator Bapak Dr. Dimitri Mahayana kami persilakan dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Adalah suatu hal yang sangat mengembirakan bagi kita semua suatu langkah yang mungkin kelihatannya kecil tapi menurut saya adalah merupakan suatu langkah besar di saat-saat di mana-mana terjadi kekerasan-kekerasan kembali Yayasan Taskiyah sejati menyumbangkan kontribusinya dalam masyarakat ini dengan menjembatani antara suatu bangunan yang sangat besar yaitu Tasawuf dalam Islam dan hal yang terkait dengan sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya di Jawa yakni tradisi Jawa kita betul-betul sangat berbahagia bisa menyaksikan dialog ini dan bersama kita telah hadir tiga orang pakar yang sangat kompeten dalam bidang masing-masing untuk menghubungkan dialog antara Tasawuf dan tradisi Jawa ini yang pertama adalah Bapak Dr. Damarjabi Supajar saya sendiri pernah bertemu dalam forum dengan beliau di Yogyakarta beliau ini bicara tentang apapun kembalinya pasti pada Tasawuf dan tradisi Jawa atau Tasawuf yang disimbolisasi dengan simbolisme dari Jawa khususnya untuk para hadirin yang memahami bahasa Jawa beliau punya banyak guruhan-guruhan segar yang mungkin lebih bisa dirasakan dalam bahasa aslinya kemudian pembicara lain adalah Ibu Dr. Ganti Waluo yang keahliannya adalah memang dalam bidang wayang dan beliau adalah pengajar dalam visi UI jurusan komunikasi kemudian juga telah hadir Bapak Yai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat yang sudah tidak kita ragukan lagi kepakaran beliau dalam masalah Tasawuf ilmu-ilmu keislaman umum maupun ilmu komunikasi walaupun mungkin diskusi ini tidak akan memakan waktu yang lama kita semua berharap dengan pertolongan Allah bisa terjadi suatu benih yang akan menjadi jembatan besar bagi dua tradisi ini sehingga dengan itu Islam bisa lebih meresap dalam tradisi Jawa maupun orang-orang Indonesia pada umumnya dapat mengambil tradisi-tradisi kelembutan Jawa yang sebetulnya sangat bersifat islami dan souistik pembicaraan ini akan kita mulai dulu dengan dengan Ustaz Jalal gua akan membawakan makalah dengan topik Dewa Ruci suatu fragment dalam cerita wayang mengenai perjalanan ruhani Warkudoro Warkudoro adalah Bima ya Pak Damarjati wayang yang paling besar dan sangar gitu ya kalau bahasa Jawanya kasar gitu keras tapi ternyata menurut lakon ini setahu saya ia mencapai puncak makrifat yang tertinggi mungkin akan diceritakan secara detail oleh Pak Jalal saya bacakan dulu biodata beliau beliau lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 49 pendidikan beliau S1 di komunikasi UNPAD S2 di jurusan komunikasi Iowa State University di USA S3nya dalam bidang political science di Australian National University pekerjaan beliau adalah sebagai ketua Yayasan SMU Plus Mutohari kemudian Direktur Yayasan Taskia Jati kemudian dosen UNPAD sekarang sudah jadi dosen lagi Pak ya dulu sempat non-aktif di jurusan komunikasi dia ini terkenal sangat populer dalam kuliah-kuliahnya di jurusan komunikasi organisasi beliau sekarang aktif sebagai ketua Dewan Syuroh Ijabi karya-karya penting beliau sangat banyak yang saya hafal diantaranya adalah terjemahan doa sahifa as-sajatiyah karya dari Imam Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib salah satu cucu Rasulullah yang sangat terkenal kemudian reformasi sufistik kalau enggak salah ini diterbitkan oleh Rosda kemudian renungan-renungan sufistik diterbitkan oleh Nizan tahun 80-an beliau sangat terkenal dengan beberapa tulisan seperti buku Islam Alternatif Islam Aktual kemudian salah satu masterpiece beliau adalah Psikologi Komunikasi yang sampai sekarang mungkin sudah dicetak ulang 20 kali lebih jadi kalau kita lihat di Gramedia maupun di pasar lawak buku itu selalu ada buku psikologi iya karena kalau mahasiswa kayak saya ini carinya di pasar lawak buku harganya 20% lebih murah walaupun baru saya rasa subah cukup maka marilah kita mulai diskusi kita pagi ini dengan mendengarkan pembicaraan Ustaz Jalan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di forum ini sayalah yang paling sedikit pengetahuannya tentang kejawen di mimbar ini juga Pak Damarjati adalah orang yang paling mendalami kejawen oleh sebab itu saya minta saya didahulukan supaya kalau saya membuat beberapa kesalahan Pak Damarjati dapat membetulkannya di belakang ingar so yang belakang jadi iya supaya kalau saya di depan ingar so sontoloyo saya mencoba mencari literatur-literatur yang dijadikan basis untuk paham kejawen dan yang berdasarkan penelitian Profesor Dr. Furbo Caroko diikuti oleh para sesepuh sesepuh kejawen di Indonesia buku teks mereka itu ternyata menurut penelitian beliau adalah Kiwaruchi sekedar catatan kecil saja saya pernah membaca sebuah berita di Times menceritakan perjanjian Pak Harto dengan IMF yang waktu itu dilakukan dengan latar belakang gambar Dewa Ruci di rumah beliau tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah politik karena itu saya ingin membacakan secara singkat kisah Dewa Ruci ini kemudian setelah itu saya ingin menghubungkannya dengan nilai-nilai Tasawuh supaya tidak salah saya baca saja makalah itu menjelang Baratayuda Prabu Duryodhana Duryodhana Prabu Duryodhana memanggil seluruh anggota Kurawa buat melakukan sidang istimewa itu selanjutnya saya akan membaca dengan A saja karena nanti saya akan menyebut sidang istimewa dari perhitungan kertas Kurawa lebih kuat dari Pandawa kecuali karena satu hal saja Pandawa memiliki Bima yang sangat sakti di samping sangat perkasa Bima juga kesatria yang jujur, lugu dan kuat kemauan ia tidak bisa dibeli ia berpegang teguh kepada keyakinannya Bima berkata sing sopo beci den beci sopo olo den oloni dian bahu kanan kering den olopinua itulah prinsip moral sang Bima karena siapa yang baik akan memperoleh kebaikan siapa yang buruk akan memperoleh keburukan walaupun bahu kita sendiri kalau buruk kita buang saja supaya Kurawa menang sidang memutuskan dinasakkan Bima tapi masalahnya Bima terlalu kuat untuk dikalahkan dibuatlah sebuah skenario jadi setiap membuat skenario termasuk kebudayaan Jawa Bima harus dibuang lalu caranya bagaimana Bima sangat hormat dan patuh pada gurunya Resi Durna Resi Durna memerintahkan Bima untuk mencari air kehidupan Tirta Perwita Tirta Prawito atau Tirta Sucini Nga Urip Tirta Kamandalu Amerta atau Tirta Amerta Menurut Sang Begawan siapa saya yang dapat memperoleh air kehidupan ini ia akan mencapai tingkat hidup yang sempurna ia akan memiliki pranowo ilmu kebebasan jiwa ia akan memahami rahasia kejadian alam semesta dengan segala isinya ia akan saestu sumer purwo wekasaning jagat royo atau ilmu tentang sangkan paraning tumadi Bima tidak boleh ragu-ragu dalam mencari tinta Amerta ini karena saya akan baca wasa jawabannya khawatir ketahuan saya bukan Jawa Tirta Amerta ini tidak mudah diperoleh ia berada di gunung Chandramuka di Rimba Palasara tanpa ragu Bima berangkat walaupun saudara-saudaranya mengalanginya tekadnya sudah bulat ia harus berkhidmat kepada gurunya ia masuki gua di gunung Chandramuka itu disitu ia bertemu dengan dua raksasa Ruk Muka dan Ruk Mekala melalui pertempuran yang dahsyat Bima berhasil mengalahkan keduanya yang ternyata kemudian setelah mati berubah menjadi Batra Indra dan Batra Bayu dan melalui suara batin Bima mendengar dari kedua dewa itu bahwa Duna sebetulnya berdusta Tirta kehidupan itu tidak berada di Chandramuka Bima bergegas ke Astina Duna berkata kepadanya anakku ini tidak mengherankan kami sengaja telah kerencanakan dari semula sebenarnya kami hanya ingin mengetahui seberapa jauh kesanggupanmu pada umumnya tempat air hidup ini sebenarnya terletak di tengah-tengah Rimba Palasari tadi di dalam sebuah gua yang berbentuk sumur kumuling silakanlah kembali mengambilnya di dalam gua tersebut lalu Bima kembali lagi tapi sebelum kembali ia sekali lagi menghadap saudara-saudaranya mohon doa restunya mereka meminta Wurfuboro untuk tidak berangkat tapi Bima tidak mengherokannya ia masuk ke dalam gua si Gangga di tengah Rimba Palasara disini juga alih-alih air kehidupan Bima bersuah dengan seekor ular besar ular itu membelit tubuh Bima dengan belitan yang sangat ketat ketika dengan kuku pancanakannya Bima berhasil mengalahkannya ular itu menghilang dan menjelma menjadi bidadari Dewi Maheswari kali ini Sang Dewi memberitahu putra kedua pendawa itu bahwa air kehidupan sebenarnya tidak terletak di gua Sri Gangga ia kembali lagi kepada gurunya seperti biasa pendeta Duna mengatakan bahwa ia hanya ingin menguji muridnya pada kali pertama ia ingin menguji keikhlasannya kedua kesetiaannya dan ketiga ketetapan akan kesempurnaan hidupnya air kehidupan itu sebenarnya ada di dalam lautan selatan yang penuh gelombang besar dalam perjalanannya menuju laut selatan ia sampai di sebuah rimba belantara yang penuh bahaya Wono Sunyokringgo disini ia tiba-tiba dicegat oleh empat saudara mereka mengalang-alangi maksud Bima untuk menceburkan dirinya ke dalam semudera keempat saudara itu adalah Anoman Kera yang berwarna putih Jajah Raksasa yang berwarna merah Setu Bondo Raja berwarna hijau Pegawan Mainaka Pendeta berwarna kuning Bima sendiri berwarna hitam katanya mereka itu semua adalah saudara-saudara Tunggil Bayu saudara-saudara seskuatan Bima menolak nasihat keempat saudara itu dengan mengatakan tekannya untuk ngebyur ing telengi samudro dan seterusnya Bima mengusir mereka dalam pertempuran yang tidak kurang dahsyatnya Bima mengembalikan mereka ke tempat masing-masing lepas dari alangan saudara-saudara sekekuatan Bima meloncat ke dalam lautan ia disambut dengan semprotan racun dari ular besar Nabatnawa Bima dapat menghindarkan bahaya bisa ular itu dengan Aji Jolo Sengsoro yang dimilikinya saya sudah mempraktekan baca ini di rumah dan tadi saya di rumah membacanya Jalal Sengsara ia juga bisa berjalan di dalam dan di atas air laut segera terjadilah pertempuran mati-matian di antara Bima dan Nabatnawa kemenangan sudah dapat diduga berada pada Bima tetapi ular yang terluka dengan kukupan canakan itu mengeluarkan banjir darah yang mencelup air samudera menjadi merah ketika Bima mengambil air laut yang merah dan mempersembahkannya kepada gurunya sebagai air amerta Residurna menolaknya ia mengatakan bahwa yang diberikan Bima itu bukan amerta sejati tapi air yang sudah tercemari ia diperintahkan untuk terjun kembali sekarang Bima yang perkasa sudah hampir kehabisan tenaga ia diombang-ambingkan oleh gelombang samudera yang besar ia berulang kali dibenturkan ke batu karang yang keras dan tajam ia merasa terpuruk dan hampir mendekati ajalnya pada saat itulah Dewa Ruci muncul ia menaruh kasihan kepada Bima yang sengsara ia mula-mula muncul sebagai cahaya yang terang benderang mencorong mantar saksodo lanang setelah itu ia muncul sebagai anak kecil yang rupanya persis seperti Bima dalam pertemuan terjadilah dialog yang sangat mistikal di antara mereka sebetulnya intik falsafah kejawennya dan tasawufnya terletak dalam dialog antara Dewa Ruci dengan Bima itu dalam akhir cerita Bima itu diajak masuk kepada tubuh Dewa Ruci yang kecil ketika Bima ragu-ragu Dewa Ruci mengatakan bahwa seluruh alam semesta itu ada di dalam diri saya kenapa aku ragu-ragu untuk masuk ke situ saya tidak bermaksud mengutip semua dialog ini tapi saya ingin menutup kisah singkat ini dengan mengutip sebagian kecil dialog seperti yang saya ambil dari cerita Dewa Ruci adaku pada tempat ini kata Dewa Ruci selanjutnya ialah hanya untuk merindu akan kegirangan kesukaan sukacita mungkinkah keinginan Tuhan tercapai pada tempat yang sunyi-senyap seperti ini tanya Bima Heran dan Dewa Ruci menjawab mendefinisikan apa yang sebetulnya disebut sebagai kebahagiaan kaki iku sejati ini bunga iku kanggus angketi kaki panarimolansan kata kata ketahui lah bahwa kebahagiaan yang sejati adalah memiliki rasa syukur rasa menerima dan rasa syukur unvarden enberusen dan keteguhan pada satu pesta aku tidak merasa lebih senang lagi kekurangan dan kemiskinan kemelaratan bagiku tidak berarti penderitaan atau kesedihan cacat saya anggap tidak merugikan diriku makananku ialah amat sederhana artinya sangat sederhana saja sebenarnya yang didefinisikan Dewa Ruci waktu itu adalah salah satu makom dalam kasawuf yang kita sebut zuhud ketika kebahagiaan tidak lagi ditentukan oleh pemilikan harta kekayaan yang dirumuskan oleh Imam Ali dengan menyebutkan ayat Al-Quran yaitu kamu tidak terlalu gembira dengan harta yang datang padamu dan tidak berluka cita karena harta yang hilang darimu cerita Dewa Ruci ini diduga menurut Prof. Dr. RM Kurubacaropo dan Dr. Steterheim ditulis kira-kira pada masa peralihan agama pada awal tersebarnya Islam di Tanah Jawa cerita aslinya yang dianggap babonnya dinisbahkan kepada empu siwa murti tapi naskah-naskah kemudian dihubungkan kepada Aji Saka yang konon menjadi murid maulana Usman Ali itu sebetulnya pasti Usman Ali seorang guru agama Islam pada tangan Sunan Bonang serat Dewa Ruci yang asli itu terjemahkan dari bahasa Kawi ke dalam bahasa Jawa modern terjemahan ini tersimpan di perpustakaan pribadi Rongo Warsito satu lagi naskah Dewa Ruci ditulis oleh kakeknya Rongo Warsito yaitu Yoso di Puro ke-2 siapapun penulisnya naskah Dewa Ruci yang kita ketahui sekarang tampaknya telah diislamkan atau dipergunakan untuk menyebarkan ajaran Islam khususnya tasawuf orang hanya dapat memahami Dewa Ruci bila ia memiliki latar belakang tasawuf dengan merujuk paling tidak pada karya Al-Ghazali dan Ibn Arabi walaupun Profesor Dr. Burbo Caroko mengatakan bahwa nilai sastra Dewa Ruci itu tidak besar dan nilainya sebagai buku tasawuf juga tidak begitu penting bagi kebanyakan orang Jawa terutama angkatan tua ia dianggap sebagai sumber pokok ajaran kejawen sebagai rujukan untuk ilmu kasampurnan dalam cerita Dewa Ruci sebenarnya tasawuf disampaikan dengan menggunakan bahasa orang Jawa secara hermeneutik jika kita membaca cerita Dewa Ruci dengan for first handness sastra mureren kita memang akan berkata seperti Profesor Purba Caroko itu tapi bila pre-understanding kita itu dilandasi pada literatur sufi kita akan melihatnya sangat sufistik sudah lazim dalam literatur sufi para sufi mengajar lewat cerita cerita itu diambil dari hazanah budaya bangsa yang dihadapi para sufi itu lihatlah bagaimana Sa'di, Rumi, Hafez mengambil banyak cerita dari hazanah Persia untuk mengajarkan tasawuf selama ini saya mengajar tasawuf dengan merujuk cerita-cerita yang dibuat oleh orang Persia Jalaluddin Rumi misalnya mengambil cerita-cerita lama Persia untuk mengajarkan tasawuf mungkin setelah ini dalam program berikutnya saya akan mengajar lewat cerita-cerita Jawa Naronggo Warsito yang sempat mengakses Dewa Ruchi itu di perpustakaannya sering merujuk kepadanya dan sangat terpengaruh olehnya pada karya-karya sufistiknya sebagai misal dalam suluk Suksmo Lelono dikisahkan seorang santri yang bernama Suksmo Lelono yang melakukan perjalanan panjang untuk mencari ilmu sangkan paran kepada seorang guru kebadinaan yang pertama Seh Iman Suci di Arga Sine ia mengalami berbagai cobaan ia berhadapan dengan Raja Putri Kajinan bernama Dewi Sufiah dengan dua orang pembantunya Arda Runtik dan Remba Buti menurut dokter Simuh ketiga makhluk ini melambangkan tiga macam nafsu Sufiah, Amarah, dan Lawama para penafsir Dewa Ruchi juga menyebut buah di Candramuka dengan dua raksasa di sana sebagai tiga macam nafsu ada juga yang menyebut bimah dengan empat saudaranya Saderek Gangsal Manunggil Bayu sebagai perjuangan diri kita melawan empat nafsu Lawama, Amarah, Sufiah dan Mutmainah sangat tidak mungkin saya membahas penafsiran Dewa Ruchi sebagai buku tasawuf di sini kita memerlukan bukan sahabuku tersendiri untuk itu tapi sebuah penelitian yang mendalam boleh jadi dengan menggunakan pendekatan hermeneutik mutakhir yang konon dikritik sangat nihilistik belakangan ini kepada teks Dewa Ruchi apa yang saya sampaikan di sini hanyalah simplifikasi dari pemahaman saya yang juga sebenarnya sangat cederhana kepada cerita Dewa Ruchi kisah pencarian air kehidupan bukan hanya ada di Jawa dan saya sekarang saya tidak akan mengikuti lagi karena saya lebih paham yang bagian ini daripada bagian Dewa Ruchi jadi kisah-kisah pencarian air kehidupan itu dapat kita lacak bahkan sampai periode kira-kira dua milenium sebelum Kristus pada tahun 1750 sebelum Masehi dari dua belas bilah papan yang ditinggalkan oleh bangsa Sumaria kita menemukan kisah tentang seorang raja perkasa yang bernama Gilgamesh Gilgamesh punya kawan yang sangat dia cintai namanya Enkidu yang kemudian meninggal dunia mendadak Gilgamesh singkatnya cerita panik dan ia berniat untuk tidak mati seperti kawannya ia ingin mencari air keabadian yang bisa memberikan kepadanya kehidupan yang abadi aduh hei biarlah aku tidak mati seperti sahabatku Enkidu derita telah merasuki tubuhku mati aku takut aku akan terus berjalan aku tidak akan mundur lalu Gilgamesh mendengar nasihat dari beberapa orang pinter bahwa ada sebuah tanaman yang bisa kalau kita makan akan memberikan kepada kita kehidupan yang abadi lalu yang menempuh perjalanan berat dan berbahaya melawan singa mungkin karena ini di daerah Mesopotamia jadi binatangnya juga singa Bima tadi berhadapan dengan gajah dan tidak ada cerita Bima berhadapan dengan singa kemudian ia pergi ke gunung di tempat mentari tenggelam kepadanya diperlihatkan kematian ia berjumpa dengan manusia kalajengking yang menjaga gua seorang di antara yang membukakan pintu gua Gilgamesh dilemparkan ke dalam kegelapan kemudian setelah gelap habislah terang ia sampai ke taman yang indah di tepi pantai dan berjumpa dengan seorang putri jelita tapi misterius siduri dan sang putri melarang dia meneruskan perjalanan dan menyuruh Gilgamesh untuk menikmati kehidupan itu karena kematian sudah ditentukan Tuhan di ujung itu dia mengatakan sudah katanya bergembira 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 sajalah siang dan malam jadikan setiap hari itu pesta kebahagiaan pay heed to the little one holding onto your hand let your wife delighted your heart for in this is the portion of man tapi Gilgamesh tidak ingin berkutat pada the portion of man ia ingin mencari jauh di luar itu ia ingin abadi putri itu mengantarkannya kepada tukang perahu kematian the very man of death yang pada gilirannya mengantarkannya ke lautan kosmis dia diberitahu bahwa tanaman keabadian itu terletak di dasar laut persis seperti juga dengan cerita Dewa Ruchi tak pernah orang datang memetik tanaman itu kembali ke pantai dalam keadaan selamat tapi Gilgamesh memutuskan untuk pergi ke laut itu dan berhasil memetik tanaman itu dibawa ke pantai tapi ceritanya ini tidak happy ending ketika dia sampai ke pantai dia mau beristirahat dari kelelahannya yang panjang itu dengan mandi sejenak ketika dia mandi ada seekor ular yang mencium harumnya tanaman itu dia makan tanaman itu Gilgamesh tidak berusia panjang dan ular iya jadi ular lah yang sebetulnya menemukan amretka itu kita juga menemukan dalam kisah-kisah Bima dan Dewa Ruchi itu metakora dari ular itu kemudian dari kebudayaan si Maria adalah kisah kepelawanan Alexander the Great dari Macedonia setelah berbagai penaklukannya ia juga ingin memperoleh keabadian ia tahu dengan segala penaklukannya dengan segala kemenangannya dengan segala kepuasaannya ia dibayang-bayangi kematian ia tidak ingin mati karena itu kemudian ia mencari juga air kehidupan dengan membawa pembantunya yang bernama Andreas tapi setelah bertahun-tahun berkeliling tidak diketemukan juga air kehidupan itu dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah Andreas mengambil jalan yang lain Alexander juga mengambil jalan yang lain di satu tempat Andreas ketika mau makan dia mengeluarkan ikannya tapi ikannya itu tiba-tiba kena percikan air dan ikan itu kemudian berenang hidup kembali karena dia lapar Andreas mengejar ikan itu sehingga Andreas pun diputuk dengan keabadian dia pun jadi abadi juga dan tidak pernah mati kisah Alexander ini disebutkan juga dalam Al-Quran sebagai kisah Zulkarnain walaupun dengan versi yang berbeda kitab-kitab tafsir menjelaskan maksud perjalanan Zulkarnain itu sebagai upaya mencari air kehidupan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran ini dikisahkan segera setelah Tuhan bercerita tentang perjalanan Musa untuk belajar kepada seorang manusia yang hidup abadi yang bernama Khidir Al-Quran tidak menyebutkan nama guru ruhani itu tapi hadis menyebutkannya sebagai Khidir dan cerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu dimulai dari ayat 60 sampai 82 ayat 83 bercerita tentang perjalanan Zulkarnain saya kira ada maksud Tuhan yang tidak saya ketahui mengapa kisah Zulkarnain itu merupakan sambungan dari kisah Musa dan Khidir tapi kita kembali lagi sekarang untuk memahami kisah Dewa Ruci itu dengan singkat dari tiga kisah ini saya kira kita diajari tentang yang pertama keresahan manusia untuk menghindari kematian bahwa kita menemukan makna hidup ini setelah kita memahami kematian dalam kisah Nabi Khidir Musa itu harus menemui Nabi Khidir di tempat bertemunya dua lautan Majma'ul Bahrain dalam surat kahfi disebut dan para ahli tafsir menyebutkan itu pertemuan antara Fana dan Bakah pertemuan antara kematian dengan keabadian karena hanya dengan mematikan diri kita kita akan menemukan keabadian dan itu akan saya kira Pak yang berjati akan mengurekannya lebih panjang itu enaknya yang duluan kemudian yang kedua di dalam kisah Dewa Ruci itu dikisahkan bahwa dalam perjalanan menuju keabadian itu juga dalam kisah Gilgamesh dalam kisah Alexander the Great kita menemukan bahwa perjalanan kita itu tidak gampang kita melewati berbagai rintangan dan hampir selalu metafora yang digambarkan itu adalah gangguan-gangguan yang akan kita hadapi dalam perjalanan ruhani itu hima misalnya pernah dibelit oleh ular yang ternyata Dewi Maheswari ada orang menafsirkan bahwa belitan yang paling berat itu yang dihadapi oleh seorang yang menempuh perjalanan ruhani adalah belitan nafsu atau belitan akuatun sahwatiya kemudian empat saudara kembar yang tadi diceritakan juga singa yang dilawan oleh Gilgamesh kemudian bujuk rayu dari seorang putri agar dia menikmati kesenangan dunia ini adalah tema-tema sentral di dalam gangguan perjalanan seorang salik menuju Allah subhanahu wa ta'ala ada satu kisah yang menarik sebab hampir pada semua kisah itu ada upaya untuk balik lagi Nabi Musa misalnya sudah berjalan agak jauh kemudian tidur di atas batu karang setelah itu dia pergi lagi melanjutkan perjalanan tanpa istirahat sampai hari berikutnya ketika dia mengambil makanannya pembantunya bilang bahwa tadi di batu karang tempat kita tidur itu ikan itu jatuh terlempar ke laut dan kemudian ikan itu hidup mencari jalannya ke laut kata Musa justru itu adalah tempat yang harus aku cari dan kemudian Musa retrace jalan balik lagi menjalani jalan balik lagi dari dalam tasawuf itu makhom taubat ketika kita melihat kembali sejarah kehidupan kita yang lama kita kembali membersihkan perjalanan hidup kita yang dulu dulu itu itu juga yang dilakukan Dima setelah berkali-kali menempuh perjalanan itu ya balik lagi balik lagi itu juga yang dilakukan oleh Gilgamesh ketika dia berjumpa dengan seorang tokoh yang namanya Utna Pistim saya lupa menyebutkan ketika Andreas itu loncat ke dalam air maka seluruh tubuhnya menjadi hijau begitu pula tanaman keabadian itu digambarkan daunnya sangat hijau dan Gilgamesh berjumpa dengan tokoh Utna Pistim yang tubuhnya juga sangat hijau dan Nabi Khidir itu dalam bahasa Arab kata Khidir itu berasal dari kata Khadra yang artinya hijau juga dalam hadis sebutkan badi sebut Nabi Khidir karena setiap kali Nabi Khidir melangkahkan kakinya di tempat bekas kakinya menginjak itu muncullah tanaman-tanaman yang menghijau tapi saya kira itu juga sebuah metafora kalau kita belajar kepaksa kita harus bicara terus-menerus dalam bentuk perlambang jadi ada beberapa kesamaan dari seluruh cerita itu satu lagi pelajaran yang berharga dari cerita Dewa Ruci itu dan juga cerita-cerita yang lain ialah bahwa Tuhan itu memberikan keterbukaan kepada kita para sufi menyebutnya putuhat keterbukaan kita ke alam Muka Sapa kemudian Tuhan antarkan kita ke alam keabadian dan meninggalkan alam yang fana ini setelah kita berada dalam keadaan yang sangat terpuruk Bima berhasil mengalahkan semua rintangan itu tapi pada waktu yang terakhir Bima hampir-hampir putus asa dia dibantingkan ke batu karang dia dalam keadaan yang tidak berdaya pada saat itulah kemudian Dewa Ruci datang di dalam literatur tasawuf kita mengenal bahwa bantuan Allah itu datang kalau kita sudah berada dalam keadaan yang betul-betul terpuruk Al-Quran mengatakan siapakah dia yang mendengarkan doa orang yang sudah terpuruk kemudian Allah lepaskan dia dari keburukannya jadi pada saat kita sedang terpuruk betul disitulah kita datang mengapa karena Tuhan kita mengantarkan dalam perjalanan tasawuf itu kepada suasana yang sangat terpuruk betul untuk menghancurkan ego kita dalam perjalanan ruhani kita itu di tengah perjalanan ego kita selalu muncul bertanding bersama kita ketika kita beribadat banyak ego kita mengatakan Alhamdulillah sekarang kita sudah beribadat yang sangat banyak jadi ego juga yang kemudian muncul di tengah perjalanan itu lalu lalu kalau Tuhan mengijabah doanya dia merasa juga ketinggian dirinya Tuhan mendengarkan doa saya contoh yang sederhana saja lihatlah orang-orang yang naik haji dan bangga karena mereka telah mencium hajar aswar sebetulnya ketika dia berangkat dari rumahnya menuju rumah Tuhan seharusnya dia sudah meninggalkan ego-nya dan meleburkan dirinya di dalam kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tapi bahkan di depan rumah Tuhan pun ego kita muncul kembali dan hanya kalau kita dalam keadaan terpuruk lalu kita mengatakan la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim kita yakin bahwa seluruh keakuan itu tidak ada artinya hanya bantuan dia hanya tarikan tangan dia yang membawa kita ke arah keabadian itu dan cerita Dewaruchi juga menggambarkan proses keterpurukan bima sebelum dia berjumpa dengan Dewaruchi yang terakhir sebetulnya ada beberapa pelajaran praktis dari kisah-kisah Dewaruchi itu yang disebutkan di dalam dialog-dialognya yang tidak bisa kita perbincangkan disini ada buku yang lain yang saya kira bagus juga menggambarkan hubungan keburian Jawa dengan tasawuf makalah saya ini mungkin sudah dibagikan kepada ibu dan di ujung makalah saya ini ada judul mencari amerta atau ma'rifat dan di bawahnya ditulis satu kalimat saja belum selesai penyelesaiannya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ambil nanti di tazkiah kalau mengikuti paket tazkiah berikutnya saya kira dengan permohonan maaf itulah saya akhiri pembicaraan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sangat menarik mulai dari Dewa Ruci Raja Gildames Alexander Zulkornain Eskandar Zulkornain sampai Nabi Fidir Dewa Ruci Dewa Ruci Dewa Ruci Dewa Ruci